Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel teman-teman Oke di video kali ini Kita akan kembali lagi ya Membahas update mengenai info CPNS 2021 Yaitu terkait Pengadaan CPNS Guru di 2021 itu Akan dialihkan ke P3K Nah hal ini juga sudah Pernah saya bahas ya di video Sebelumnya tentang adanya rencana Dari pemerintah bahwa untuk 2021 nanti itu Tidak akan ada penerimaan CPNS Guru tapi semua Formasi untuk CPNS Guru itu akan dialihkan Ke jalur P3K Dan di video kali ini sudah ada Jawaban resmi dari BKN terkait Hal tersebut ya teman-teman Jadi kalian simak terus Videonya sampai habis jangan di skip Dan tentu saja sebelum lanjut Kalian jangan lupa untuk Tekan subscribe channel Calon Guru baru like komen yang sopan Dan share ke seluruh sosial media Yang kalian punya Jadi sudah ramai ya dibicarakan Soal pengangkatan guru Yang tidak lagi melalui Jalur CPNS Per 2021 Tetapi akan dialihkan Ke P3K Nah benarkah hal tersebut Nah jadi melansir artikel Dari kompas.com Sejumlah akun media sosial Ramai-ramai Mengunggah Keluh kesan mereka Mengenai tidak akan ada lagi Pengangkatan guru Melalui jalur calon Pegawai negeri sipil Atau CPNS Seperti misalnya Seperti misalnya pada akun twitter At Lady Lexmi Yang curhat di media sosial Setelah mendengar kabar Bahwa tidak ada lagi CPNS formasi guru CPNS formasi guru Mulai tahun depan ditiadakan P3K juga tidak bisa ikut Nyesek rasanya Tulis At Lady Lexmi Berikutnya ada pula Dari akun twitter At Fatkut 77032328 Ia berkomentar Di salah satu unggahan Badan Kepegawaian Negara BKN Dengan menanyakan Apakah kebijakan ini Berlaku seterusnya Hai Min Apa iya Tahun depan Tidak ada CPNS Untuk guru Karena digantikan Dengan P3K Apakah ini Berlaku Untuk seterusnya Selanjutnya Akun twitter Dari At College Manfest Juga mengunggah Sebuah pertanyaan Apakah benar Formasi CPNS Untuk guru Pada 2021 Sudah tidak ada Mau nanya dong Emang benar ya Tahun 2021 Formasi CPNS Buat guru Udah gak ada Dan diganti P3K Bedanya apa ya Kalau boleh tahu Dari aku Yang mahasiswa FKIP Tiba-tiba overthinking Soalnya mama aku Pengen aku jadi PNS Tulisnya Nah jadi ini Udah rame banget ya Teman-teman Dibicarakan Di media sosial Tentang adanya Rencana dari Pemerintah itu Bahwa untuk CPNS 2021 Itu Tidak akan ada CPNS guru Tapi sepenuhnya Akan dialihkan Ke jalur P3K Nah untuk kalian Yang masih bingung nih Apa sih perbedaan CPNS dan P3K itu sendiri Kalian bisa nonton ya Video sebelumnya Yang pernah saya buat Tentang perbedaan Dari CPNS dan P3K Nanti link videonya Saya simpan di Description box ya Agar kalian bisa Nonton sendiri Disitu sudah Saya jelaskan Berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan Dan juga Peraturan pemerintah Tentang perbedaan Dari P3K Dan juga CPNS ini Nah lantas benarkah Di 2021 nanti itu Untuk pengangkatan guru Tidak akan melalui Jalur CPNS Nah berikut penjelasan BKN Melalui Kompas.com Saat dikonfirmasi PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum Dan Kerjasama BKN Pariono Membenarkan adanya Informasi tersebut Nantinya Pemerintah akan Mengalihkan Pengangkatan guru Melalui Perekutan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Atau P3K Kemarin Kepala BKN Menyampaikan Hal tersebut Perekrutan CPNS Formasi guru Bakal ditiadakan Dan diganti Melalui Mekanisme P3K Hujat Pariono Saat dihubungi Kompas.com Rabu 30 Desember 2020 Nah jadi Sudah dijawab Ya teman-teman Jadi ini Bukan hoaks Bahwa nanti Untuk CPNS 2021 Entah Tahun itu aja Atau tahun Seterusnya itu CPNS itu Tidak akan Diadakan lagi Formasi guru Tapi untuk Formasi guru Akan dialihkan Ke jalur P3K Dan hal tersebut Tentu saja Banyak yang merasa Insecure ya Dengan adanya Kebijakan seperti ini Karena seperti yang diketahui Untuk bisa Mendaftar P3K itu Kita harus Memiliki Atau sudah Terdaftar Di Dapodik Otomatis Kita harus Sudah honor ya Teman-teman Lalu bagaimana Dengan teman-teman Yang misalnya Tidak honor Atau dia Bekerja di swasta Walaupun background Pendidikannya itu Adalah keguruan Atau misalnya Teman-teman yang Sudah lama honor Tapi kemudian Berhenti di tengah jalan Nah otomatis Mereka sudah Tidak terdaftar Di Dapodik ya Dan banyak Kasus-kasus Yang lainnya Yang tidak memungkinkan Untuk Lulusan keguruan itu Mendaftar Sebagai ASN Melalui Jalur P3K Kalau memang Nantinya Untuk keguruan itu Tidak akan ada Formasi CPNS Dan sempat Juga Saya baca Di postingan Dari Instagram BKN itu Ada yang Berkomentar Bahwa Bagaimana Kalau misalnya Yang first graduate Mau daftar P3K Pasti juga Tidak bisa Karena kan Sejak 2018 Itu Pemerintah Sudah melarang Sekolah-sekolah Untuk menerima Tenaga honorer Nah bagaimana Bisa mereka Terdaftar Di Dapodik Kalau misalnya Mereka tidak honor Dan bagaimana Bisa mereka honor Kalau misalnya Sudah ada aturan Bahwa sekolah itu Dilarang Untuk menerima Tenaga honorer Sorry Sorry Nah gimana Menurut kalian Teman-teman Yang dari Background keguruan Coba deh Komen di bawah Oke lanjut Pak Riono Menyebut Rekrutmen P3K guru Akan dilaksanakan Mulai 2021 Hanya saja Sambung dia Pihaknya belum Mendapat aturan Secara khusus Terkait Kriteria calon Yang mengikuti P3K Tetapi Secara umum Adalah guru honorer Bisa mengikuti P3K Atau yang Sudah lulus Dari Pendidikan guru Jadi hal ini Sesuai dengan video Yang pernah saya buat Berdasarkan dengan Lidikbud Bahwa Untuk P3K ini Hanya bisa Didaftar oleh Para Tenaga guru Honorer Yang sudah terdaftar Di Dapodik Serta Para alumni Keguruan Yang pernah Mengikuti Pendidikan Profesi guru Atau PPG Artinya Mereka yang sudah Memiliki Sertifikat pendidik Jadi Walaupun Misalnya Tidak mengajar Teman-teman Tidak terdaftar Di Dapodik Tapi kalau Misalnya Guru tersebut Memiliki Sertifikat pendidik Atau sudah lulus PPG Otomatis Dia bisa Daftar P3K Ini Tapi kalau Misalnya Kalian Alumni Keguruan Tapi tidak Memiliki Sertifikat pendidik Atau tidak Pernah mengikuti PPG Otomatis Kalian tidak bisa Ikut Daftar P3K Kalau kalian Tidak Terdaftar Di Dapodik Selanjutnya Alasan Pengangkatan Guru Tidak lagi Melalui CPNS Sementara itu Kepala BKN Bima Haria Wibisana Menambahkan Alasan Perekrutan Guru Melalui P3K Berkaitan Dengan Persoalan Distribusi Guru Secara Nasional Pasalnya Lanjut Kurun waktu 20 tahun Terakhir Pemerintah Mencoba Menyelesaikan Persoalan Itu Melalui Sistem PNS Tetapi Tidak Kunjung Selesai Karena Kalau CPNS Setelah Mereka Bertugas 4-5 Tahun Biasanya Mereka Ingin Pindah Lokasi Dan Itu Menghancurkan Sistem Distribusi Guru Secara Nasional Terang Bima Dalam Konferensi Pers Catatan Kiner Tahun Kementerian Pan RB Selasa 29 Desember 2020 Bukan Hanya Itu Bima Menyampaikan Bahwa Tenaga Kesehatan Seperti Dokter Penyuluh Dan Tenaga Kepegawaian Lain Akan Direkrut Melalui Mekanisme P3K Lebih Lanjut Bima Mencontohkan Di Negara-negara Maju Jumlah P3K Jawa Basis Di Negara-negara Maju Juga Melakukan Hal-hal Yang Sama Jumlah P3K Di Negara Maju Itu Sekitar 70 Sampai 80 Persen Dibandingkan PNS Yang Hanya 20 Persen Ucap Bima Nah Jadi Seperti Itu Ya Teman-teman Alasannya Dari Kepala BKN Kenapa Perekrutan Untuk Tenaga Guru Harus Melalui P3K Dan Selain Guru Juga Kedepannya Katanya Untuk Tenaga Kesehatan Pun Dan Kepegawaian Lainnya Itu Akan Melalui Jalur P3K Nah Kemudian Selain Dari Kompas Dotcom Begitupun Ada Artikel Dari Tempo Dotco Tentang Ini Alasan Perekrutan Guru Tak Melewati Jalur CPNS Pada 2021 Coba Kita Baca Isi Dari Artikel Ini Siapa Tahu Disini Akan Ada Jawaban Mengenai Pertanyaan Dari Beberapa Nitizen Tadi Tentang Apakah Untuk CPNS Guru Ini Hanya Diti Ada CPNS 2021 Atau Seharusnya Jadi Kita Coba Cari Informasinya Melalui Tempo Dotco Siapa Tahu Untuk 2023 Akan Ada Perekrutan CPNS Lagi Untuk Tenaga Guru Atau Bahkan Seterusnya Akan Hanya Melalui Jalur P3K Tapi Kalau Melalui Jalur P3K Aja Otomatis Untuk Alumni Keguruan Yang Tidak Honor Atau Tidak Menempu Jalur PPG Otomatis Kalian Tidak Ada Kesempatan Untuk Menjadi ASN Menurut Tempo Dotco Kepala BKN Atau Kepala Badan Kepegawai Negara Bima Haryawibisana Mengatakan Pemerintah Melalui Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Serta BKN Hanya Berencana Membuka 1 juta Formasi Guru Berstatus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Atau P3K Pada 2021 Perekrutan Guru Ini Tidak Lagi Masuk Dalam Formasi CPNS Nah Jadi Informasinya Sama Bahwa Memang Udah Fix Di CPNS 2021 Itu Tidak Akan Ada Dibuka Untuk Formasi Keguruan Selanjutnya Kami Sepakat Bahwa Untuk Guru Itu Akan Berali Menjadi P3K Jadi Bukan Penerimaan CPNS Lagi Kedepan Mungkin Kami Tidak Akan Menerima Guru Dengan Status CPNS Tapi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Ujar Bima Dalam Konferensi Pers Secara Daring Di Jakarta Selasa 29 Desember 2020 Bima Mengatakan Selama 20 Tahun Terakhir Telah Terjadi Ketidak Seimbangan Sistem Distribusi Guru Antara Daerah Secara Nasional Karena Pemerintah Membuka Formasi Guru Untuk Seleksi CPNS Oke And Well Teman-teman Sekali Jawaban Dari Kepala BKN Bahwa Untuk Seterusnya Itu Tidak Akan Ada Formasi Guru Di CPNS Ya Baik Itu CPNS 2021 Dan Seterusnya Karena Untuk Formasi Guru Ini Akan Diadakan Saja Melalui Jalur P3K Nah Tapi Walaupun Demikian Kita Tetap Optimis Aja Teman-teman Berdoa Aja Semoga Seiring Berjalannya Waktu Itu Akan Ada Kebijakan Baru Akan Ada Perubahan Lagi Untuk CPNS Guru Kedepannya Bisa Dibuka Kembali Tidak Hanya Melalui P3K Yang Tentu Saja Sangat Membuat Banyak Teman-teman Alumni Keguruan Walaupun Yang Calon Alumni Pastinya Insecure Dengan Kebijakan Baru Ini Karena Apa Karena Kalau PNS Setelah Mereka Bertugas 4-5 Tahun Biasanya Mereka Ingin Pindah Lokasi Dan Itu Menghancurkan Distribusi Guru Secara Nasional Jadi Jawabannya Emang Sama Seperti Itu Alasannya Banyak Guru-guru Yang Meminta Pindah Baru Mengabdi 4-5 Tahun Tidak Sampai 10 Tahun Mereka Sudah Pindah Jadi Informasinya Ini Sama Untuk 20 Tahun Itu Banyak Guru-guru Yang Meminta Pindah Dan Itu Menjadi Persoalan Bagi Badan Kepegawaian Negara Nah Kemudian Menurut Dima P3K Dan PNS Setara Dari Segi Jabatan Perbedaan Kedua Aparatur Sipil Negara Atau ASN Itu Hanya Soal Ada Atau Tidaknya Fasilitas Tunjangan Dan Pensiun Nah Untuk Perbedaan Dari CPNS Maupun P3K Ini Kalian Bisa Nonton Video Yang Pernah Saya Buat Tentang Perbedaan Kedua ASN Ini Nanti Link Saya Simpan Di Deskripsi Box Agar Kalian Setara Hanya Bedanya Kalau PNS Mendapatkan Tunjangan Pensiun P3K Tidak Mendapatkan Tunjangan Pensiun Kata Bima Namun BKN Mengupayakan Untuk Membicarakan Persoalan Itu Kepada PT Taspen Sehingga P3K Pun Bisa Menerima Tunjangan Pensiun Seperti PNS Bukan Berarti Tidak Boleh Mendapatkan Pensiun Karena Untuk P3K Tidak Pernah Dipotong Iuran Pensiun Jadi Kami Sudah Berdiskusi Dengan PT Taspen Jika Memang P3K Ingin Maka Bisa Dipotong Iuran Pensiun Sehingga Berhak Untuk Mendapatkan Tunjangan Pensiun Itu Sedang Dalam Pembicaraan Kata Bima Jadi Kebijakan Pemerintah Dengan Mengambil Tindakan Bahwa Kedepannya Itu Tidak Akan Ada CPNS Guru Tapi Dialihkan P3K Tentu Saja Itu Tidak Mengabaikan Berbagai Hal Yang Menjadi Kontroversi Dan Perdebatan Teman Tentang Perbedaan Dari PNS Dan P3K Dari Segi Tunjangan Pensiun Untuk P3K Diupayakan Mereka Mendapatkan Uang Pensiun Kemudian Mungkin Yang akan Menjadi Perdebatan Lagi Adalah Syarat Dari P3K Ini Bahwa Yang Bisa Ikut Itu Hanya Guru Honorer Yang Sudah Terdaftar Di Dapodik Dan Juga Alumni Keguruan Dari PPG Jika Mengingat Alasan Alasan Yang Sudah Saya Sebutkan Di Awal Video Tentang Alumni Keguruan Yang Mungkin Tidak Akan Memenuhi Syarat Untuk Bisa Ikut P3K Dan Tentunya Itu Menghapuskan Harapan Mereka Untuk Menjadi ASN Nah Menurut Kalian Gimana Teman Teman Utamanya Yang Alumni Keguruan Coba Kalian Komen Di Kolom Komentar Oke Demikian Video Kali Ini Semoga Informasinya Bermanfaat Ya Teman Teman Dan Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Subscribe Like Comment Dan Share Ke Sosial Media Yang Kalian Punya Dan Assalamualaikum Wr. Wb Terima Kasih